Pernyataan depakar hukum Tata Negara Denny Indrayana yang tak terbukti benar soal putus RMK mengenai sistem pemilu tertutup dinilai mengusik ketanangan masyarakat Kamis 15 Juni. Lembaga studi antikorupsi meminta Denny Indrayana agar berhenti meracau soal opini-opini yang tidak terbukti benar. Dikutip dari wartakotalife.com, peneliti lembaga studi antikorupsi atau LSAK, Ili Sadili meminta ex-women kumham tersebut tidak membuat gagal di ruang publik dengan menyebarkan opini menyesatkan. Ili menilai Denny semakin ngawur dan tak terkendali hingga dianggap mencari panggung. Denny menurutnya membangun opini melemahkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan berbagai asumsi liar termasuk bocoran putusan MK. Ili menyebutkan opini menyesatkan tersebut mengusik ketanangan masyarakat karena tak berdasar dan tidak memiliki bukti. Misalnya opini soal bocoran info putusan MK mengenai sistem pemilu legislatif yang akan digelar secara tertutup. Namun ternyata Denny sendiri meralat dengan alasan bagian dari kritik wakana. Selain itu, Ili juga mengatakan kegaduhan Denny lainnya yakni soal surat ke DPR untuk pemaksulan pemerintahan Jokowi. Terbaru, Denny juga kembang berulah dengan menuding KPK menjalankan agenda politik melemahkan oposisi terkait upaya penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Ili menyinggung Denny yang pernah tersandung kasus korupsi payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM pada 2015 lalu yang kasusnya tak jelas hingga saat ini. Ili menilai Denny bermaksud menutupi kasus tersebut dengan mencitrakan dirinya berintegritas namun malah menuding sana-sini. Sebelumnya pakar hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali mengungkapkan informasi atau bocoran terbarunya terkait langkah-langkah penguasa untuk memukul koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP yang merupakan gabungan parpol Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hal itu diungkapkan Denny Indrayana lewat cuitan di akun Twitternya at Denny Indrayana pada Rabu 14 Juni yang diberinya judul KPK memukul KPP. Kemudian pada Kamis 16 Juni digelar sidang pleno putusan gugatan yang bahas soal sistem pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi telah menggelar pembacaan putusan atas enam uji material Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dalam sidang pleno yang digelar di Gedung MK Jakarta pada Kamis 15 Juni. Dalam pembacaan putusan tersebut salah satu diantaranya mengenai keberlangsungan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Ugatan mengenai sistem pemilu tersebut teregister dengan No. 114 PPU Garing 20 Romawi Garing 2002 dengan sejumlah ketentuan diantaranya pasal 168 ayat 2 tentang sistem pemilu. Dalam sidang pleno tersebut MK memutuskan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka.